Pak C. Beneh masih di Mea Kulpa, saya menemukan berita Ada satu pastor, orang pertama, orang Mongolia yang menjadi pastor Ditambiskan tahun 2016, artinya tahun 2016 lah pastor orang Mongolia pertama Ditambiskan menjadi pastor katolik Nama pastor itu adalah Joseph Engk Batar Dan dia merayakan misa perdananya pada tanggal 28 Agustus 2016 Saya merayakan misa perdananya tanggal 1 Februari 2021 Duluan 5 tahun, pastor Joseph Engk Batar Dia dikatakan ditambiskan pada usia 29 tahun Sebagai buah dari karya misi yang sudah berlangsung 24 tahun Di negara di Asia Timur tempatnya berada itu Dia ditambis pada tanggal 28 Agustus Di St. Peter and Paul Cathedral di Mongolia Artinya dia ikut merayakan perayaan Ekaristi pada hari itu Bukan misa perdana ya Berarti tahbisannya pada tanggal 28 Agustus Oleh uskub Wenceslau Padilla Prefek untuk daerah Ulan Batar Dia kehilangan orang tuanya di usia yang masih sangat muda Dan dia diperkenalkan kepada kekatolikan oleh saudarinya sendiri Seringkali begitu saudari dekat kita Keluarga kita yang membawa kita pada kekatolikan Membawa kita pada pelajaran-pelajaran iman Bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua ayah dan ibu Tetapi saudara-saudari juga Jadi boleh jadi juga kita bertanggung jawab Untuk pertumbuhan iman dari adik-adik kita Atau dari orang-orang terdekat kita Sehingga ini menjadi catatan sejarah yang baik Untuk perkembangan iman dari orang-orang di sekitar kita Atau bahkan kita sendiri yang mengalaminya Mungkin kita dibesarkan oleh Sanak saudara kita dan iman kita juga bertumbuh karena mereka Bisa para sahabat menceritakan bagaimana Iman itu bertumbuh dalam hati oleh bantuan siapa Apakah hanya orang tua Atau juga dibantu oleh orang-orang terdekat kita Saudari-saudara Kepunakan atau sepupu maksud saya Atau paman Atau yang lain Dikatakan bahwa dalam perayaan Ekaristi itu hadir 1500 orang Untuk bersyukur dalam perayaan Ekaristi Pasti ini berasal dari banyak tempat dan banyak agama Karena dikatakan disini ada dari gereja-gereja ortodoks Juga Para rahib biarawannya Buddha juga datang Sebab dikatakan dari sekitar 3 juta penduduk dari Mongolia Hanya ada sekitar 1200 orang katolik pada masa itu ya Saya tidak tahu data terbaru Tetapi hanya ada 1200 katolik yang dilayani oleh 14 orang religius Sudah termasuk disana pastor dari berbagai kongregasi ordu Dan dikatakan bahwa kongregasi yang paling banyak berkarya disana Adalah kongregasi dari Dikatakan disini Wait 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 Dari CICM Ada satu foto yang dirilis Dan itu diambil oleh seorang Dari kongregasi CICM Lalu dia mengatakan bahwa Sebenarnya dia tertunda panggilannya Sebenarnya dia ingin masuk Tetapi dia sudah terlanjur kuliah bioteknologi Dan dia dianjurkan untuk menyelesaikan kuliah bioteknologinya dulu Baru kemudian masuk ke seminari Dia masuk ke seminari di Korea Selatan Dan dia sangat berterima kasih atas bimbingan teman-temannya Sehingga dia menyelesaikan kuliahnya Di seminari tinggi di Korea Selatan Dan akhirnya dia ditabiskan menjadi diakon Tahun 2014 Baru dua tahun kemudian Dia ditabiskan menjadi imam Saya ditabiskan tahun 2020 Juli Dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 2021 Januari Minimal enam bulan dianjurkan Dikatakan dalam kitab hukum kanonik Dari diakonat menuju ke imamat Presbyterat I thank the Lord Saya bersyukur kepada Allah Who has called me to serve him Through the priesthood Saya bersyukur kepada Allah Yang telah memanggil saya Untuk memberikan pelayanan Melalui sakramen imamat ini I am also grateful to all the people Who have helped me respond to this calling Saya juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya Menanggapi panggilan ini Memang Saya pikir Toh kita Turut serta membantu orang menanggapi panggilan Ada orang yang merasa terpanggil Tetapi kemudian Ciutlah panggilan itu karena tidak didukung oleh orang-orang sekitar Meskipun boleh dikatakan Kalau memang benar-benar bertumbuh panggilan itu Dia akan berjuang No matter how No matter how It happens It happens Bagaimanapun Yang terjadi Dia akan tetap berjalan Menekuni panggilan itu Tetapi Pasti Panggilan itu akan lebih subur Kalau didukung oleh orang-orang terdekat Di lingkungan kita misalnya Di stasi atau di sekolah Di tempat kita mengajar Ada anak Yang menunjukkan Attitude atau Passion Untuk menjalani panggilan Kita dukunglah Kadang orang Ayo saya semangat mendukung anak-anak Asal jangan anakku Katanya Satu Pernyataan lelucon yang sering dilontarkan Tapi memang Semakin banyak imam Akan semakin baik Ada juga yang berkata Kamu tidak layak menjadi imam Atas perilakumu yang begini dan begitu Saya sering berpikir Kalau ada kalimat begitu Sebenarnya memang Ada banyak orang lain yang lebih layak jadi imam Tapi tidak mau Maka yang Sementara yang mau adalah Yang begini-begini saja Kualitasnya Kita butuh imam yang Memang Bisa influence Banyak orang bukan karena Kemampuan dirinya sendiri juga Tetapi karena Orang bisa melihat Secara nyata dalam dirinya Ternyata Menjadi katolik itu Baik Menjadi seorang Kristen itu Positif Maka saya Terinspirasi Karena kehadiran pastor ini Untuk mau Mau masuk menjadi katolik Nah memang tidak cukup Oleh keahlian kita semata Tentu Allah sendiri yang memanggil Tetapi Kalau disertai dengan SDM Yang memukau Pasti orang juga Untuk semakin terpanggil Lihatlah misalnya Venerabilis Fulton Shin Yang pandai berbicara Seorang Kardinal Dari Amerika Serikat Yang Setiap kata-katanya Menginspirasi orang Tergerak untuk Membuat refleksi Dalam dirinya Maka itu Membantu juga Perluasan dalam Pewartaan Father Bacar ini Berkarya Di tempatnya Dan Di Mongolia sendiri Sebenarnya Banyak orang yang sudah Menjadi Atis Suatu perjuangan Para sahabat Ini video singkat Mana tahu Berguna Untuk menggalakkan Panggilan Dan Pacek Benek Pacek Benek Pacek Benek Terima kasih.